Hai Assalamualaikum Mams Buat Mams yang lagi dapat acara arisan atau pengajian dan bingung mau bikin kue apa Wah cocok banget nih Mams kalau kita buat cake tapi keju Cake ini udah rasanya enak, moist, lembut banget Dan yang pasti dijamin gak bakalan nyeretin deh Mams Biar gak penasaran langsung kita buat yuk Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Klik juga tanda lonceng ya Mams untuk dapat notif video terbaru Terus kita ke bahan-bahannya yuk Mams Bahan A terdiri dari 5 butir telur 150 gram gula pasir 1 sendok teh cake emulsifier, saya menggunakan merek TBM Mams juga bisa menggantinya dengan merek SP atau ovalet Setengah sendok teh vanilla bubuk Bahan B kita siapkan 140 gram tepung terigu protein sedang 20 gram atau 1 sendok makan kunjung tepung maizena 1 saset susu bubuk Dan setengah sendok teh baking powder Bahan C yakni 280 gram tape singkong Dan 1 saset santan instan Bahan D 150 gram margarin 50 gram keju syadar parut Yang nanti kita campurkan pada adonan Dan yang terakhir 50 gram keju syadar sebagai topping Bahan-bahannya sudah siap Let's cook Pertama kita haluskan tape singkongnya dulu ya Mams Sambil bersihkan tulangnya Tekan-tekan seperti ini Sampai tape singkong benar-benar halus Kemudian masukkan santan instan Remas-remas dengan tangan Sampai tercampur rata Dan mendapatkan tekstur lembek seperti ini Lalu sisihkan Setelah itu Kita cairkan margarin ya Mams Masukkan margarin Lalu aduk hingga mencair Dengan cara seperti ini Kita panaskan air dalam teflon Lalu letakkan mangkuk stainless steel di atasnya Cara ini dapat mengantisipasi Agar margarin tidak cepat mendidih Beda kalau kita mencairkan di atas teflon langsung Sekarang mixer telur Gula pasir Cake emulsifier Dan vanili bubuk Awalnya kita aduk dengan kecepatan rendah dulu ya Mams Sampai semua bahan tercampur Baru setelah semua bahan tercampur Kita akan aduk dengan kecepatan tinggi Proses ini membutuhkan waktu sekitar 15 menit ya Mams Atau sampai adonan mengembang Kental, berwarna putih pucat Dan berjejak Jika Mams menggunakan mixer tangan Dengan mangkok yang tidak terlalu besar Saat adonan sudah mengembang dan waktunya menyampur bahan lain Sebaiknya pindahkan ke tempat yang lebih besar ya Mams Agar mudah mengaduknya dan tidak meluber Nah Mams Ini adonan sudah terlihat mengembang Kental Dan berwarna putih pucat Mari kita tes dulu ya Mams Kita ambil sedikit adonan dengan sendok Nah lihat Mams Dia sudah kental Dan tidak meneteskan Sekarang saatnya kita masukkan tape singkong Sedikit demi sedikit ya Mams Lalu aduk rata dengan teknik balik Lakukan hingga semua tape habis Cara ini Untuk mengantisipasi agar tidak ada gumpalan tape Saat kik matang nanti Setelah semua bahan tercampur Sisikan dulu ya Mams Panaskan oven selama 15 menit Sebelum adonan dimasukkan Begini tekniknya Kalau kita menggunakan oven tangkering Perhatikan ya Mams Kita ambil tunggu kompornya dulu Lalu kita ganti dengan 2 balok batu bata Sebagai penyangga oven Agar api tidak terlalu dekat dengan dasar oven Sehingga menghasilkan panas yang lebih stabil Kemudian Tutup lubang-lubang di atas oven Agar panasnya tidak keluar Dan letakkan juga sebalok batu bata di atas oven Sebagai pemberat agar oven tidak terguling Setel apinya Sedang saja ya Mams Nah selesai Kita kembali ke adonannya Ayo Mams Campur tepung terigu Susu bubuk Tepung maizena Dan baking powder Aduk hingga semua bahan tercampur rata Masukkan campuran tepung tadi Sedikit demi sedikit dengan cara diayak seperti ini ya Mams Agar tidak ada gumpalan tepung Kemudian aduk dengan teknik balik Lakukan sampai semua tepung habis Teknik aduk balik ini membuat udara dalam adonan ringan tidak keluar Meskipun diaduk rata Sehingga menghasilkan kek yang mengembang Dan tidak bantat Nah jangan sekali-sekali mengaduk adonan ringan dengan tepung atau tape Menggunakan mixer ya Mams Step selanjutnya Masukkan keju cheddar parut ke dalam adonan Lalu aduk kembali dengan teknik balik Hingga merata Yang terakhir Masukkan margarin cair di tepian wadah Sedikit demi sedikit Aduk rata dengan teknik balik Hingga dasar wadah ya Mams Agar tidak ada margarin yang tertinggal Sekarang Siapkanlah cetakan model turban seperti ini Dengan diameter 22 cm Yang sudah diolesi margarin Dan ditaburi dengan tepung terigu Kemudian Tuangkan adonan ke dalam seluruh bagian cetakan Hingga habis Lalu Hentakan Hentakan adonan sebanyak 5 kali Agar gelempu budara yang ada di dalamnya keluar Sehingga menghasilkan kue yang berpori rapat Lanjut kita beri topping dulu ya Mams Paruti keju di atasnya Hingga menutupi semua permukaan Kemudian ratakan Setelah oven panas Kita masukkan adonan Panggang selama 25 menit Dengan api sedang Kemudian kecilkan apinya Setelah 25 menit Panggang kembali Selama 40 menit Setelah 40 menit Uji kematangan cake dengan tusuk sate Tusuk cake Lihat tusuk sate bersihkan Mams Tidak ada adonannya menempel Itu artinya cake sudah matang Kita keluarkan dari oven ya Mams Yuhuu Ini dia Cake tapi keju Maaf ya Mams Cakenya udah kepotong Keburu anak pengen nyobain nih Silahkan diperaktikan di rumah ya Mams Terima kasih sudah menyimak Wassalamualaikum